Berikut pengakuan Ronaldinho sebut tiga nama pesepat bola yang lebih hebat ketimbang Lionel Messi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Pesepat bola legenda asal Brazil, Ronaldinho Gauco, menyebut tiga pesepat bola yang lebih hebat ketimbang mega bintang Barcelona, Lionel Messi. Dari tiga nama yang disebut Ronaldinho, muncul nama Ronaldo. Namun, Ronaldo yang dimaksud Ronaldinho bukanlah rival abadi Lionel Messi saat ini, Cristiano Ronaldo. Ronaldo yang dimaksud Ronaldinho adalah pesepat bola legenda yang membantu tim nasional Brazil juara piala dunia 1994 dan 2002, Ronaldo Luis Nazario de Lima. Saya tidak suka membandingkan antara pemain satu dengan yang lain. Saya sulit mengatakan Messi sebagai yang terbaik sepanjang masa, kata Ronaldinho mengutip dari Sports 3. Ada tiga pemain yang saya nilai lebih hebat dari Messi, yakni Diego Maradona, Pele dan Ronaldo. Sulit mengatakan Messi yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Saya hanya bisa mengatakan Messi adalah yang terbaik di masanya. Lanjut Ronaldinho Ronaldinho dan Lionel Messi sempat bahu-membahu di tim senior Barcelona dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Bisa dibilang, Ronaldinho memiliki peranan atas karir brilian yang dimiliki Lapilda Julucani Lionel Messi. Meski Lionel Messi berasal dari Argentina yang notabene rival abadi Brazil negara Ronaldinho, Ronaldinho tidak canggih mengajari Lionel Messi sejumlah teknik mengolah si kulit bulat. Ronaldinho yang pada pertengahan 2000-an berstatus salah satu pemain terbaik dunia, sama sekali tidak sombong kepada Lionel Messi yang baru merintis karir. Ketika Ronaldinho memutuskan meninggalkan Barcelona pada musim panas 2008, sejumlah warisan yang dimiliki pesepak bola asal Brazil itu diberikan kepada Lionel Messi. Salah satu warisan atau peninggalan Ronaldinho yang diberikan kepada Lionel Messi adalah nomor punggung 10. Semenjak menggunakan nomor punggung 10, ketajaman Lionel Messi bersama Barcelona meningkat. Pertama, sejak membela tim senior pada tahun 2004 sampai tahun 2005, Lionel Messi menembus barier 30 gol per musim. Di musim tahun 2008 sampai tahun 2009, Lionel Messi mengoleksi 38 gol dari 51 pertandingan. Jumlah itu naik lebih dari dua kali lipat ketimbang musim sebelumnya, yang mana hanya mengoleksi 16 gol. Seiring berjalannya waktu, rekor demi rekor dipecahkan Lionel Messi bersama Barcelona. Lionel Messi tercatat sebagai pemain dengan koleksi trofi terbanyak bersama Barcelona, yakni 34 gelar. Selain itu, La Pilga juga tercatat sebagai top skor sepanjang masa Barcelona dengan koleksi 640 gol dari 741 pertandingan. Itulah tadi pengakuan Ronaldinho, tiga nama pesepak bola yang lebih hebat ketimbang Messi. I love playing with fire, it's my favorite guy. Watch about my whole house down, I feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there... ... ...